Ya, pemirsa hingga saat ini BMKG ini menyebut kondisi di dekat hulu sungai masih banyak bongkahan batu besar serta sampah sedimen vulkanik yang berpotensi longsor. Kesimpulan tersebut didapati usai BMKG ini melakukan tinjauan udara di sekitar kawasan Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang berpotensi terjadinya bencana. Nah, Kepala BMKG Dwi Korita menambahkan adanya potensi bencana yang besar karena sedimen, batu, dan rentuhan pohon besar yang tertahan di atas bisa kapan saja longsor ke arah permukiman. Selanjutnya Dwi Korita juga mengatakan pentingnya memasang teknologi early warning atau peringatan dini bencana di sejumlah titik timpunan sedimen yang kini sudah mulai mengendap. Ya, setidaknya ini di-mapping daerah-daerah yang rawan bencana agar kemudian situasi seperti yang terjadi di Sumatera Barat tidak terulang kembali di wilayah-wilayah lainnya. Sementara itu, Pemirsa Menteri Sosial Triwisma hari ini juga ikut meninjau lokasi pengungsian banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Risma juga meminta agar supaya lokasi pengungsian ini yang masuk zona merah bisa segera dipindahkan karena masih ada pengungsian yang berada di zona merah yang masih dianggap berbahaya untuk berada di sekitar radius tersebut. Nah, kalau kita lihat Risma ini mengunjungi lokasi pengungsian di Kecamatan Rambatan di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Di sini juga Risma memberikan pemaparan kepada tim dalam hal pelang penanggulangan bencana ini juga terus memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Risma juga menjelaskan bahwa pos pengungsian yang berada di zona merah untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ya, Pemirsa langsung saja kami ajak Anda untuk memantau bagaimana perkembangan terbaru, situasi terkini, proses pencarian korban dan juga sejumlah korban yang saat ini juga masih dirawat di sana. Ada rekan kami, Andri Saputra yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian ada Kurnia Amal yang juga berada di Kabupaten Agam. Kita terlebih dahulu menuju ke Andri. Andri, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apa yang bisa Anda sampaikan kondisinya di sana? Ya, terima kasih. Sehat ini saya berada di posko utama penegulangan bencana korban banjir larding dan banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar. Tadinya sedang dilakukan apel pagi untuk persiapan pencarian korban yang bilang di Kabupaten Tanah Datar sendiri masih ada 13 korban yang dicari, 29 korban sudah teridentifikasi. Nah, di belakang saya sekarang ini adalah merupakan dapur umum dari di posko utama yang mana di dapur umum ini menyediakan lebih kurang 5.000 porsi makanan dalam seharinya. Karena 5.000 porsi ini akan diberikan kepada timsar yang akan mencari, untuk fungsi timsar yang akan mencari korban-peruban hilang tersebut selama satu hari. Begitu. Ya, setelah kemarin kunjungan dari Presiden terpilih, apakah kemudian ada perubahan yang signifikan dari pemberian bantuan misalnya, atau penanganan di pengusian? Apakah Anda melihat ada perubahan itu? Ya, saya berasakan dengan beberapa menteri, juga beberapa instansi pemerintahan susah, sedikit ada perubahan di beberapa lokasi rencana bandil ini pasti akan dibuatnya jembatan penghubung antar desa dan berkandar urat. Nah, saya akan melaporkan sedikit tentang aktivitas yang ada di dapur umum ini, di mana di belakang saya sekarang ini lagi ada aktivitas memasak dari para tim-tim dapur umum. Ini, masak ini sekitar 5.000 porsi nantinya akan diserahkan nanti secara pintar. Nah, di depan saya juga ada Bang Henry, silahkan Bang Henry. Bang Henry ini merupakan koordinator dapur umum di layar tanah dasar. Jadi, kita bertanya Bang Henry, apa aja sih aktivitas di dapur umum kosko utama ini Bang Henry? Terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Aktivitas terpur umum pada pagi hari ini, kita akan menyiapkan harapan paginya. Bagi yang di lokasi-lokasi, yang petugas-petugas baik dari TNI, Poli, semua yang terkait dalam bidang ini, kita akan memasukkan makanan ke tempat-tempat yang di lokasi. Jadi, pada pagi ini kita menyiapkan nasi goreng, nasi goreng sama minumannya. Nanti kita langsung terjun, menantarkan ke lokasi. Berapa dalam sehari kita menyediakan konsumsi ini untuk TNI? Ini sekarang ini Pak, dalam situasi kayak gini, kita nggak bisa menuntutnya semua. Maksudnya, nggak bisa kita menentukan, tapi kami sebagai dapur umum, kita harus menyiapkan, menantisipasi. Pagi itu bisa kita menyiapkan lebih kurang 1.200, siang nantinya ada 1.500, dan sorenya atau malamnya nanti bisa-bisa 2.000 kata. Pak, selain menyediakan konsumsi, Pak, berapa sih tim yang dilibatkan dalam dapur umum ini? Dalam dapur umum, kami di Kabupaten Kanadakar, itu kita lepurnir di Kabupaten Kota Lain, contohnya dari Solo. Jadi, kita dalam tim ini, kita menyiapkan lebih kurang 35 atau 40 personil dalam dapur umum. Jadi, itu bertugasnya untuk memasak, membagi, memukus nasi semuanya, dan tengantap ke lokasi, lain lagi yang kita tugaskan gitu, Pak. Berarti, di dalam sehari ini, kita ada 3 kali menyediakan konsumsi ya, Pak ya? Betul, dalam sehari kita ada 3 kali, pagi, sarapan paginya, yang kita langsung ke lokasi, dan sorenya gitu juga, Pak. Nah, tapi lebih kurang sehari itu, kita siapannya lebih kurang 5 ribu sehari gitu, Pak. Begitu, Fitra, laporan saya dari Osko Utama Penanggulangan Bencana Banjir di Tanah Datar. Baik, terima kasih, Andri Syaputra, informasi langsung dari lokasi bencana di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita nanti tentu akan mengajak Anda, pemirsa, untuk bertanya bagaimana dengan kondisi saat ini di Kabupaten Agam dengan rekan kami, Kurnia Amal, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami segera kembali. Tadi kita sudah lihat bagaimana situasi di Tanah Datar, kita akan beralih ke Agam di Sumatera Barat juga, yang kemudian terdampak cukup parah di sana, ada rekan kami, Kurnia Amal, untuk menggabarkan perkembangannya, Kurnia Amal, apakah kemudian masih ada pencarian terhadap korban hilang mungkin, hingga pagi hari ini? Alfaat, Sirah, dan juga pemirsa TV One untuk di Kabupaten Agam sendiri, tepatnya masih ada satu orang yang masih dinyatakan hilang, dan proses pencarian hari ini akan dilakukan sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat oleh tim Sargabungan. Hari ini fokus dari tim Sargabungan adalah untuk mencari satu orang yang masih hilang, dan juga fokus utama dari hari ini adalah pembersihan material vulkanik. Di sini merupakan titik zona merah, di mana di belakang saya ini merupakan aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik pada banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Lalu bagaimana setelah enam hari pasca kejadian tersebut, bagaimana kondisi warga dan juga bagaimana kondisi rumah warga pasca banjir bandang tersebut, kita telah bersama dengan salah satu warga terdampak yang rumahnya letaknya ini sebelah dari aliran sungai yang menjadi aliran lahar dingin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Bapak, dengan Bapak siapa? Rinaldi Pak. Pak Rinaldi, bisa diceritakan mungkin ini usai enam hari pasca banjir bandang, bagaimana kondisi rumah dan apakah ada kerugian material yang ditimbulkan Pak? Ya kalau kerugian material Pak sangat banyak. Yang pertama adalah bengkel, usaha kita kan bengkel sama kontrapi, jadi semuanya hanyut Pak. Untuk ada kerusakan lainnya seperti kendaraan pribadi? Kendaraan hancur Pak, enggak ada sisa sama sekali itu, ada bangkainya di sana. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses awalnya ini kan terlihat rumah Bapak ini terletak sebelah aliran sungai. Ya Pak, jadi kalau kejadian yang sebenarnya kayak mimpi, enggak menyangka kita kan. Pas air datangnya secara mendadak, itulah maka banyak korban. Enggak bisa menyelamatkan lah. Posisi Bapak waktu itu di mana Pak? Kebetulan anak istri sudah dikungsikan sebelum airnya besar. Jadi kita kembali lagi ke rumah, mau mati ke lampu, tau-tau airnya sudah besar gitu. Pas keadaan kita masih di rumah gitu. Berarti Bapak sebelumnya sudah mendapatkan informasi akan ada kenaikan volume air? Bukan, bukan, enggak ada kedapat apanya. Kita kan bisa melihat, jadi kalau airnya besar, kejadian waktu tanggal 5 bulan April itu sudah bikin orang rumah trauma gitu. Jadi kalau air besar dia minta pergi. Pas lah kayak gitu kejadiannya. Bapak, Bapak tadi sempat menyatakan bahwasannya ada sedikit trauma. Bagaimana kondisi keluarga saat ini? Apakah masih ada trauma-trauma yang timbul akibat kejadian banjir kemarin? Ya, sekarang masih trauma. Kesini aja dia enggak mau gitu. Kalau datang kesini dia mual. Asam lambungnya naik gitu. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai pulih. Besok, insya Allah mungkin dia kesini gitu. Bapak, ini Bapak sekarang tinggal di rumah atau sedang mengungsi di rumah sanak keluarga? Sekarang masih mengungsi di rumah sanak sekeluarga gitu Pak. Mungkin sedikit Pak harapannya untuk pemerintah dari kejadian ini apa Pak? Perhatikan pemerintah saya minta bukan untuk saya pribadi ya. Tolong perhatikan semua masyarakat yang tinggal di sini. Terutama kalau yang ada usahanya tolonglah. Nanti dia dipindahkan usahanya bagaimana gitu. Tolong pemerintah pikirkan juga itunya. Nanti dia selamat ekonominya payah kan. Sama dengan bohong gitu. Berarti ini kedepannya akan direlokasi kah? Atau seperti Pak, sudah ada pembicaraan lebih lanjut oleh pihak terkait Pak? Cuma cerita yang didengar harus pindah semuanya. Tapi ganti rugi segala macamnya belum pernah. Nggak ada yang nyampe langsung. Cuma isu-isu aja. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Alfat, Sirah dan juga pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga terdampak. Kerugian yang ditimbulkan ini bukan hanya kerugian material saja. Bahkan untuk di Kabupaten Agam sendiri saat ini sudah ada sekitar 22 korban meninggal dunia. Kemudian juga sekitar 20 orang ini luka-luka dan sekitar 989 kepala keluarga ini mengungsi di pengungsian yang letaknya tidak jauh dari tempat saya mengabarkan. Dan untuk saat ini fokus dari pemerintah setempat yakni adalah proses pendataan dari rumah-rumah terdampak. Kemudian juga untuk fokus untuk melakukan pembetulan jalan terdampak supaya distribusi bantuan ke lokasi-lokasi terdampak ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari pihak BNPB sendiri akan melakukan rekayasa cuaca karena memang proses evakuasi dan juga proses pembersihan ini sempat terhambat karena memang cuaca di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam ini sering terjadi hujan berintensitas tinggi hingga rendah sehingga mengganggu proses evakuasi dan juga proses pencarian dari korban. Untuk sembara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Kurnia Amal informasi langsung dari Kabupaten Agam Sumatera Barat tetap menjaga kesehatan dan kembali menjalankan tugas ya di sana ya Amal ya. Kita sama-sama mendoakan ya semoga proses evakuasi pencarian satu korban ini dapat segera dilakukan ya tanpa ada hambatan ya karena cuaca masih kurang menentu di sana. Betul sekali dan kita harap yang terbaik untuk keluarga sana tetap tabah mudah-mudahan situasinya segera normal kembali.